Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis muda Emiliano Cortizo yang dikabarkan terjerat cinta lokasi dengan Ratu Sofia. Selanjutnya, datang dari YouTuber Atta Halilintari yang tengah mempersiapkan pernikahan. Dan terakhir dari Ibu Darido Ilahi yang menangis dan mengharapkan sang anak secepatnya dibebaskan. Nama Emiliano Cortizo dan Ratu Sofia tentunya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dua artis muda berbakat ini semakin dikenal masyarakat terlebih kaum mermaja. Terlebih Emilio yang merupakan aktor belasaran Australia ini mampu mengembarkan para fansnya saat keduanya diketahui tengah melakukan sesi foto yang nampak mesra. Ratu Sofia merupakan mantan dari Kaisa Alvaro, dinilai cukup serasi jika disanikan dengan pria kelahiran 2004 ini. Bagi Emil, Ratu merupakan sosok wanita yang cukup hangat dan mampu membuat ia nyaman. Kian hari, keduanya saling dekat. Terbukti saat ditanya tentang sosok Ratu, wajah Emil tampak berseri dan menyebutkan satu persatu sifat wanita yang dikabarkan tengah mencalin cinta lokasi dengannya. Karena gue udah tau, gue pasti tau kalau aku, udah lo makan sana. Karena I semaranya tuh udah CS banget. Seperti apa sih? Annoying. Gak bisa diem. Cepet baper. Uuh cepet banget. Sudah sedih tiba-tiba gitu. Gue salah dikit aja udah marah dia. Tapi oi selalu baikan. Tapi orangnya seru. Dia orangnya selalu dengerin. Kalau orang ngomong pasti dengerin. Ya barusan kemarin tuh kita semua ke Dufan, gue ajak Ratu naik kora-kora sepuluh kali. Gue dipaksa sama Ratu naik apa sih? Yang naik apa sih? Hysteria ya naik turun-naik turun. Ya gitu. Gue dipaksa sama Ratu. Gue ngapas sebenernya pas gue turun, gue udah kayak udah takut duluan. Tapi ya paling kita kemok. Tak hanya soal kedekatan mereka yang dicumu oleh para fans, banyak juga menyebutkan bahwa wajah keduanya cukup mirip. Namun apakah itu mampu sebagai tolak ukur awal untuk hubungan baik keduanya? Bermula saat keduanya harus dipertemukan setiap hari, nampaknya Ratu sudah tidak canggung lagi untuk berbagi cerita kepada Emil. Bahkan saat dikabarkan putus kemarin, Ratu menjadikan Emil sebagai teman curhat. Tak sungkan, Ratu juga meluapkan emosinya hingga memukul-mukul Emil. Hal itu tidak membuat Emil keberatan. Di lain sisi ternyata, Emil mengharapkan agar Ratu membuka lembaran baru. Tidak, Tidak, Tidak. Ya sih. Cuman ini nggak suka anime. Jadi gue kayak, eh. Gue suka orang yang kalau suka anime, halo CS. Kalau nggak suka anime, Tidak, 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 Tidak. Tapi kalau rasu, Ratu is oke. Oh gitu selalu satu server, kalau mikir. Selalu, apalagi pas dia putus. Aduh, gue yang kena. Dia yang putus, gue yang dimarahin. Ya gue, iya tuh. Ya. Ya, lo nggak salah kok nggak. Lo nggak salah. Gue ini pukulin, gue ini cubit. Gue yang kena gitu. Iya. Kalau dia punya masalah selalu, pasti ke gue. Karena gue selalu to the point. Kalau emang salah, gue bilang, lo tuh salah. Gue orangnya to the point. Kalau emang dia nggak salah, lo ya lo nggak salah. Jadi dia suka curhat dengan gue. Aduh, gue paling males tuh pas dia putus aja. Lama banget dia marah ke gue gitu. Udah, udah. Dia strong kok, dia mau. Berarti kamu selalu support ya selama dia sedih gitu? Iya, support. Kalau dia maunya sama siapa, gue selalu support. Ya, ke depannya kita nggak tahu. Ya, ke depannya mungkin baby. Ya, serah ratunya sih sebenarnya. Ratunya lagi nggak mau. Nggak tahu juga mau jawab apa gue. Pasangan selebritis Atta Lilintar dan Aurel Hermansyah, kian menunjukkan keseriusan menuju jenjang pernikahan. Belum lama ini, keduanya mengumumkan akan melaksanakan pernikahan pada 21 Maret mendatang. Allah doain ya, semua doain. Semoga kabar baiknya bisa terlaksana. Pokoknya, pokoknya lagi pencarian. Semoga lancar. Semoga segera ada kabar baik. Yang pasti sekarang apapun doa-doanya, terima kasih. Mencelang pernikahan, persiapan demi persiapan kian dimatangkan dua sejoleh ini. Baru-baru ini terlihat Atta melakukan survei yang digadang-gadang jadi venue pernikahannya. Tak tanggung-tanggung, Gelora Bung Karno menjadi pilihan sulung dari sebelas bersaudara ini. Sebagaimana diketahui bahwa Atta sudah lama menginginkan pernikahannya nanti dilaksanakan di GBK, namun hal itu sempat tertunda karena pandemik tahun 2020. Sampai hari ini, dari pihak Mas Atta ya, belum memesan tanggal untuk penggunaan Stadion Utama. Benar, waktu hari Senin yang lalu, Mas Atta berkunjung ke Stadion Utama. Dan saya lebih melihat, Mas Atta ingin lebih tahu lebih banyak mengenai Stadion Utama. Kalau untuk resepsi pernikahan memang baru pertama kali, kalau itu digunakan tidak di lapangan ya. Tapi untuk penggunaan di ruangan, di dalam ruangan yang ada di Stadion Utama, itu sudah benar. Pastinya protokol kesehatan yang harus sudah diperhatikan. Demi merealisasikan mimpinya, Atta harus merogoh kocek sebanyak Rp650 juta untuk sewa GBK dalam jangka pemakaian sehari. Hal yang cukup fantastis, jumlah tersebut mampu membuat YouTuber ini kaget. Nampaknya Atta ingin mencetak sebuah rekor baru sebagai pasangan yang pertama menikah di Gelora Bung Karno. Selesai melakukan survei tempat menikahan, Atta melanjutkan perjalanan ke Masjid Istiqlal Jakarta sebagai tempat untuk ijab kobolnya nanti. Kalau Stadion Utama, itu kurang lebih Rp650 juta sehari. Kalau itu akan menggunakan lapangan ruput, pasti ada persyaratannya pihak negara harus menggunakan penutup ruput. Kabar terbaru datang dari artis FTV Rido Ilahi, baru beberapa bulan mendekam di balik jeruji besi, berat badan Rido Ilahi mulai bertambah gemuk. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh sang ibu Arinda Trisnawati. Saat dicumpai langsung, Arinda mengungkapkan bahwa beberapa fansnya memberikan perlengkapan olahraga untuk Rido Ilahi agar rutin berolahraga di dalam rutan guna mengembalikan berat badannya agar ideal kembali. Hai Pemirsa, saya bersama Mama Rido Ilahi, Alhamdulillah. Kita lagi mempersiapkan perpekalannya Rido untuk di rutan Salembah. Kebetulan nih, ya Pemirsa bahwa Rido ini udah happy di sana. Kemarin yang kita bawa peralatan untuk hijrah ya, kayak saru, bajadah, Al-Quran. Hari ini, ya Pak Amidya, kita persiapkan peralatan yang untuk support dia mengecilkan badan, menguruskan badan. Supaya nanti pada saat keluar, badannya udah bagus karena naik 7 km ya, Pak. Nah, ini dia, guys. Bisa kita lihat, guys. Ini kayak gini nih, dia karena dia hobi futsal ya, dia hobi olahraga. Jadi, dia bawa, minta untuk bawain sepatu futsal. Tapi di dalam, Pak, jarang-jarang itu juga, Pak, apa? Apa, apa? Di dalam Rido, Alhamdulillah. Ini mungkin Mama bisa tunjukin, Ma, dan barangnya. Ini kaos you can see karena beliau kan mau latihan taekwondo. Ya, jadi harus disiapkan bagi you can see. Beberapa fans Rido Ilahi yang hadir bersama sang ibu memberikan dukungannya agar sang idola dapat segera dibebaskan. Selain itu, Arinda juga menceritakan bahwa pada bulan Maret mendatang adik dari Rido Ilahi akan melangsungkan pernikahan. Lebih lanjut, Arinda mengungkapkan kesedihannya lantaran Rido Ilahi tak dapat menghadiri gelaran pernikahan adiknya karena masa hukumannya belum berakhir. Saya bersama Mama dan fansnya Rido Ilahi. Ya, jadi ternyata Rido ini banyak banget fansnya. Ngikutin perkembangannya dimulai dari proses Rido ditangkep ya karena masuk ke dalam jebakan, ada sabu gitu. Sehingga fans ini ngikutin terus perkembangannya. Dan terakhir kemarin, waktu kita nengokin Rido dan Mama baru pertama kali kan ketemu di sana, karena ternyata badannya Rido itu bersih tapi dia agak gemuk. Ya, karena mungkin makan tidur-makan tidur. Nah, mereka sampai nih, fans-fans ini sampai siapkan topi nih. Dari siapa ini? Siapa ini guys? Wah, dari abang kita nih. Ini dari siapa nih? Saya. Oh, mantap tuh. Nah, mereka bener-bener care banget sebagai fans dan sahabatnya Rido itu ya. Iya, Mah. Nah, ini kebetulan Mama juga ada. Mungkin Mama bisa jelaskan kemarin waktu ketemu Rido minta apa itu. Nah, sehingga kok fans-nya tahu banget gitu loh. Iya, Mama berharap di hari istimewa adeknya Rido, Rido bisa datang sebagai wali adeknya Rido. Karena adeknya Rido juga berharap. Karena memang itu angan-angan dia sejak papanya udah nggak ada, memang Rido berharap, Bang, besok kalau rencana nikah, abang wali jahat ya. Jadi, emang sangat berharapkan Rido bisa hadir di hari istimewa adeknya. Itu harapan Mama. Mungkin dari kecil, anak udah sama-sama masuk, Risa juga udah, ibaratnya bapaknya juga abangnya, abang sekali lihat papah sama dia. Jadi, dia sedih aja, Rido. Di hari bahagia dia, abangnya nggak ada. Emang berharap, sangat berharap. Ada mutilat. Rido bisa hadir di acara istimewa adeknya. Seperti diketahui, Rido ditangkap jejalan Polres Jakarta di kediamannya di Bekasi pada 29 Juni tahun 2020 lalu. Saat diciduk, polisi menemukan sisa sabu yang habis dipakai. Rasa penyesalan yang besar diunggapkan oleh Rido, sehingga permohonan untuk diberikan asimilasi diusahakan juga oleh sang kuasa hukum. Barangkali, dengan diperpanjang ini, sehingga hak asimilasi dari artis Rido Ilahi bisa didapatkan. Sehingga bulan Maret tuh bisa keluar, bisa menyaksikan nikah adeknya. Tapi kita akan coba. Kita akan coba semua. Keputusan nanti ada pada penegak hukum dalam mahal ini adalah harutan. Terima kasih telah menonton!